Halo guys, jadi sekarang aku ada di Pantai Drini. Jadi kita pagi-pagi sekali jam 7 sudah ada di Pantai Drini. Ini parkirannya udah penuh di sana tuh udah banyak sekali bis guys. Dan ini di sini depan ada pasar ikan Drini. Dan pantainya di depan sini. Oh, ya belum di kunci. Oke, ayo kita jalan. Nah, kalian bisa lihat guys itu pantainya. Mantap sekali. Di sini banyak sekali ikan-ikan yang sudah siap untuk dijual. Dan ini lihat kapal-kapal nelayan nih. Berantri-antri. Tuh, di sana tuh udah rame. Yang segini udah rame. Dan lagi nggak panas lagi. Uh, keren ya sana. Kita bisa nih ke sana nih. Oh, di sana ada pulaunya guys. Oh, bisa mandi di sini. Kita bisa ke sana atau mau ke kanan. Kanan juga. Kanan, kiri. Yang ini aja. Kiri dulu aja ya. Kiri dulu ya. Uh, ternyata bagus ya. Dan aku kayaknya belum pernah kesini. Hasil? Isinya belum pernah kesini. Belum. Iya. Kita kenapa nggak kesini dulu? Nggak tau. Oh, lihat tuh guys. Oh, banyak tendang-tendang. Kayaknya itu ya di Bali ya. Iya, kayak di Bali nih. Cuma isinya nih. Isinya bule lokal semua. Kalau di Bali isinya bule luar degeri. Ini yang Bali loh. Hah? Bali. Lihat obaknya guys. Banyak anak-anak main air. Dan. Oh, udah rame sekali guys. Padahal ini baru jam 7. Oh, ini udah ada banyak yang jualan-jualan makanan. Kita mau ke sana guys. Ke atas sana. Mantap sekali. Uh, seru sekali. Dan di sana juga nggak kalah seru. Ini kayak kapal ya, Cuy? Kayak kapal. Batunya tuh kayak kapal. Ini juga kayak kapal. Tapi kapalnya besar gitu. Wih, kayak gini. Ini kan bayar kan ya, Cuy? Iya. Kalau mau duduk di sini juga bayar, Cuy. Makan-makanan di sini banyak sekali. Segala macam jenis makanan ada. Soalnya lagi rame. Anak-anak pada main air. Wih, ada jembatan. Wah, belum pernah ke sini deh. Siap. Kamu udah pernah ke sini belum? Belum nggak. Belum ya? Ada jembatan sana ke sana. Wih, seru sekali. Satu tempat bisa ke tiga tempat. Ih, ada yang main itu dong. Badana Bull. Tiga tempat. Wah, ada yang berkayu. Kita main, Cuy? Iya. Hah, ayo. Nanti kita main kapal-kapalan. Kano. Oke, kita main. Pasti kita main. Seru banget nih. Jadi nge-flog nih. Gayun-gayun. 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 Selamat tinggal. Rame banget guys. Lihat po. Wah, ada yang jualan kita. Makan dulu apa enggak? Nanti aja. Makan dulu apa enggak? Nanti aja ya? Nanti aja lah ya. Nanti aja. Jangan-jangan dulu. Nggak apa-apa kita bermain. Bermain. Oh, di sini ada penginapan guys. guys. Hostel sih namanya. Nah, di sini ada jembatan yang menuju ke depan, ke atas. Di sana juga ada sampai ke sana-sana. Tebing-tebingnya bagus banget guys. Perasaan kita nggak pernah ke sini. Belum pernah. Kita kira biasa sama kayak yang lain. Ternyata bagus di sini, Pantai Drini. Jangan-jangan ini pantai yang lain sebelahnya, bukan Pantai Drini. Oh ini di Pulau Drini. Oh ini kita bisa mandi. Kenapa kemarin nggak ke sini? Iya. Sedih sekali. Eh kita main ya? Iya bisa, mari di sini aja ke kemarin. Kita mau main kano guys. Wow seru sekali lihat guys. Wih ombaknya. Tuh guys. Wih seru banget anak-anak men. Kano. Gimana? Pulau Drini bayar Rp3.000 per orang guys. Ke sana dulu. Ke sana dulu aja po ya. Dari ujung dulu. Ujung terus nanti ke sana, 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 sana. Sampai capek lah ya. Nggak kesel. Iya pois kita kasih. Oh, selamat makan. Iya adiknya lucu sekali. Lihat tuh guys. Banyak sekali yang main main kano. Meskipun, meskipun itu nggak dalam. Tapi ada batasannya. Cuma sampai yang bendera merah. Lebih dari bendera merah nggak boleh guys. Wih rame sekali guys. Di atas sana ada apa ya? Seru sekali. Pulau Drini. Seru nggak cuy? Rame sekali. Oke kita kemok ke sana dulu guys. Nanti ya. Kita lanjut lagi. Oke kita mau naik ke jembatan pertama. Wow. Oh ternyata retribusi. Udah retribusi berapa? Rp5.000 per orang. Bener kan? Rp5.000 per orang. Dan lihat guys. Wow pemandangannya. Rp5.000 per orang. Dan nanti kita mau kesana juga. Lewati. Pulau Drini. Lihat guys. Warna-warni. Lihat sekarang. Wih. Pulau Drini. Ada yang nyari ikan lah cuy? Ada ikan? Seru sekali ya. Ada yang main kano guys. Kita bisa lihat. Wih. Di antara dua tebing. Dua batu besar. Batunya besar-besar guys. Ini bisa buat foto-foto. Duduk-duduk di sini. Ada apa? Ayo, bapak. Gw. Ay, kemarin. Ayo, bapak. Bangannya. Action-action. Wah, seru sekali. Sampai sana. Sampai sana. Dibu dalam sini. Oh, airnya masih belum dalam. Kita jalan-jalan kesini. Wih, sampai pojok dong. jauh juga nih sampai ujung sana guys foto-foto disini nanti pulangnya aja pulangnya foto-foto sekali-sekali ada fotografernya wih serem ada batu besar nanti itu juga ada batu foto-foto action dulu oke kita jalan lagi pacaran pagi-pagi enak nih pacaran pagi-pagi kita juga pacaran wah ada bercabang jalannya bercabang tapi tembusnya sama aja ini ke sana cuma sampai situ sampai sana wah pemandangannya serius sekali guys kita lanjut lagi perjalanan ada bawah kepiting ada kepiting guys kalian bisa lihat disana kita jalan lagi ya baru lihat tutup kepiting ya kemarin kita akan lihat kepiting kan iya besar ya iya besar kemarin padahal udah lama ya kita jalan lagi oh pantai lain oh pantai lain wah ternyata cuma sampai sini guys nah ini buat duduk-duduk bisa nih sama nih cuma belok sini doang pantai lain dia ternyata disana pantai lain guys dan lihat pemandangannya tuh batu-batu serem banget bisa foto-foto disini nih dan lihat pemandangannya disana guys ada yang di atas ya oh yang tadi itu ke atas tadi tuh ya oh ini oh ini bisa di atas tadi tapi sama aja sih udah disini aja nanti baru kita ke pulau sana guys sampai ke bendera merah putih ya nah kita foto-foto dulu guys disini oke guys kita udah selesai dari jalan-jalan di jembatan ini dan kita mau menuju dekstinasi berikutnya ke jembatan itu guys dan lihat ini masih banyak yang bermain kano katanya udah mau surut sih ini gak tau nih dan aku pikir kita sudah paling pagi ternyata ada yang lebih pagi jauh ada banyak sekali yang lebih pagi tapi seru sih kayaknya banyak penghinapan jadinya mereka pada bangun pagi-pagi ini kalau lihat disini guys kayak mata air iya kayak mata air kayak mata air guys jadi kita mau sana nanti kalau udah mau sampai sana kita lanjutin lagi guys oke guys kita ada perubahan rencana niatnya kita mau naik ini tapi kita gak bawa baju ganti dan aku juga masih masih di perban layarnya bagian sini masih di perban jadi gak bisa kena air dulu mungkin di lain kesempatan kita kesini lagi ya guys iya cuy ya lain kesempatan kita kesini lagi ada apa? iya iya mau kesitu dulu kita bawa ke jembatan dulu naik kanu seru nih cuy ada dayungnya tapi lebih seru lagi nah mana mana yang 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 mana banyak orang aku gak usah yang yang diris mana kita jalan-jalan nah mungkin main kesempatan kita akan bermain keno lagi guys nah ini udah sampai kesempatan nanti kita sambung lagi mana oh iya ada orang yang bertenda di situ dan disini kita ada mohon naik satu orang yang terorong 3 ribu ada panggilan-panggilan ada lagi perintah panggilan kepada mas sayful oh mas sayful jalan dari belita dari belita orang-orang yang terakhir orang-orang yang terakhir orang-orang yang terakhir orang-orang yang terakhir malang kenapa macu-macu ayo jalan kecew nah itu besnya malang supirnya bes malang malang kemana gitu seru sekali ini guys oh mau foto disini gak soro nih gak apa-apa lihat guys nanti kita mau ke sana juga jadi kita mau menyebrang oh disitu ada ditutup ya itu di jalan terus ditutup mohon maaf ya guys oh seru sekali guys kita mau jembatan ke pulau Drini tinggi sekali ternyata pulau Drini ini kita berjalan kita jalan oh yang ini yang pacaran atau yang mana orang banyak makanya yang mana ternyata ada mas-mas ini yang lagi pacaran selamat datang saat ini anda berada di pulau Drini pantai Drini dunung kidil di Jakarta tinggian 50 meter puncak tertinggi 100 mdpl kita jalan ke atas guys habisin baterai sudah kita jalan kita jalan 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 membaki wow tinggi sekali jalannya wow kelihatan guys kelihatan semua kita jalan lagi ke atas di sini di sini pulau Drini ada loft loft capek enggak cuy capek enggak bisa beristirah di sini udah buat foto foto kita masih jalan lagi ke atas waaah udah aku pengen sekali naik ikan no kurang pagi apa lagi nih ini cawan perawan gimana itu perbatasan balap ke pulang kabuk terus sekali ini cuma sampai duduk seduta ini cuma sampai duduk duduk kita mau muncak dulu kalau udah sampai puncak baru foto-foto oke kita lihat muncak kita mau muncak dulu berapa menit ya dari bawah sampai atas ini baru 4,5 menit kita mau muncak sampai ujung wah langsung turun 11 kilo nih masih sepi guys oh benderanya mana sih oh itu benderanya kita mau ke benderanya itu iya wah udah memandangannya guys luar biasa guys ayo kita lihat guys seru banget ayo kita ke atas kenapa ada capek oh guys ayo sebentar lagi kita tindaki sedikit lagi dan pemandangannya adalah wah ini serem sini aja wah puncak pulau udri nih wah wah ada nelayan guys lihat tuh guys lihat tuh guys ombaknya buih-buihnya ya tadi kita disana ya eh disana kita disana ini pantai seberang nih kayaknya pantainya tak berpenghuni deh oh disana juga ada pantai lagi wih buihnya nih wih seru guys jangan ke sini oh ada juga yang ke situ ya kita letak ke situ kita foto-foto dulu nanti kita sana juga masih banyak ayo kita foto oke kita lanjut jalan lagi guys dan disini juga ada objek foto lagi ada pada bendera merah putih dan disini oh ada itu tulisan pulau drini yuk kita foto yuk ini lah pulau drini nah karena ada tulisan pulau drini sebagai turis lokal kita harus foto tempat membuang mantan gede banget ya muat nih manusia nih tempat membuang mantan ada kita ada pulau drini disitu tulisan jadi kita mau selfie-selfie tapi gimana mau fotonya dari bawah oh iya semoga bisa lah ya kita foto sini kamu boleh foto dari bawah situ aduh ricin gak ya aduh mau foto nah keliatan kok ayo kita mau foto dulu guys oke guys oke guys kita lanjutkan lagi perjalanan setelah foto di pulau drini tulisan pulau drini baterai sudah tinggal 22% kita nanti ganti baterai lagi menuju ke kita masih muterin pulau drini nih guys disitu juga masih ada objek foto lagi dipakai audio ini bapaknya sama keluarganya nah kita masih lanjut lagi kesini gak tau kalian bisa dengar suara ku apa gak ini buang mantanmu pada tempatnya guys ada tulisan lagi buang mantanmu pada tempatnya disini wah ini pemandangannya beda lagi kalau kesini dan kita lihat guys kesini wah keren sekali aduh wuuu pemandangannya guys luar biasa wuuu siang nanti kita mau kesana juga tapi kayaknya sepi banget ya sana ya kayaknya sama aja sih nah aja jadi terus bulan sih ikannya lupa kita beli tapi ngera tapi ikannya kita lupa beli oh ikannya malah lupa beli tapi ngeret pak guys wuuu disana ada buat di sana juga banyak orang foto gak disini tapi ntar gantian ada tulisan welcome polodri nih lagi ada masnya foto-foto ternyata pemandangannya guys disana wii luar biasa lu mau foto kita mau foto dulu guys waduh temanannya keren banget oke guys ternyata gak ada jalan disini jadi ini paling mentok sebelah sini buang mantan pada tempatnya ya gak tau lagi kapan kesini kita balik lagi guys kita mau beli ikan dan mau ngambil hp ku mau ganti baterai juga ini masih ada satu spot lagi nanti baru kita lanjutin lagi guys oke guys kita mau turun dulu ikuti jejak petualangan si bolang ini ih serem banget dan keren banget oke guys kita lanjutkan lagi nanti oke guys ternyata masih ada satu spot lagi yang kita belum belum kunjungi dan masih di pulau drini dan ini waduh jalannya seperti ini guys bisa lah ya ya ternyata tempatnya kayak gini guys tadi kita gak bisa lewat sana ya tadi ya padahal gak bisa ya udahlah yaudahlah gak tau lagi hah yang kuas yang kuas bisa juga ternyata gak bisa guys dan yaudahlah kita balik aja penonton kecewa oke guys kita udah sampai bawah dan ternyata udah surut guys airnya udah surut yang berkano yaitu tinggal ke telapak eh mata kaki orang diwasa orang kecil juga dan liat guys nih pada main pasir seru banget ini definisi pantai itu kayak gini main pasir guys pasir putih dan ini banyak wah dan tidak panas juga padahal udah jam segini hah keren banget guys udah yang bertenda berkema menjualin banyak sekali seru banget oke kita lanjutkan beli ikan oke guys disini tempat kamar mandi dan ini tempat jual-jual ikan kita mau liat ikannya seperti apa yang digelar ikan ikan oh yang disini ikan-ikan udah digoreng semua guys kita mau ikan mentah kita cari yang ikan mentah ikan ikan oh iya mau cek hp dulu nanti baru kita kesana guys oke oke guys kita udah belikan dan ternyata harganya sama kayak di Jogja ya Rp. 10.000 per kilo dan kita belikan apa gembung ikan kembung guys oh udah rame sekali ini jalannya ikannya gembung ikan kembung kamu beli kemarin gak iya gembung kamu aja itunya dan beli berapa kilo sekilo enggak kemarin tuh 2 ekor ini sekilo 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 dapet berapa 3 2 banyak nih 4 lebih ini mau kemana nih kok ke arah sini nih oke guys kita mau kesana dan menurut lewat kesini guys gak tau balik lagi gak 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 sih kita lewat sini menuju ke atas sana wah seru banget ya kalau makan-makan di pulgir sini mandangannya laut guys jualan makanan terus makannya disini dengih mandangannya laut bener-bener liburan jual baju pantai baju pantai kita mau naik ke atas lewat sini guys naik 3 ribu naik 3 ribu yaa naik bayar lagi kita mau naik kesana ayo kita naik guys udah udah mari kita naik mari kita naik kita naik kita naik ada apa di atas guys ada banyak pemukiman ya ini kayaknya hotel-hotel 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 wah ada tempat duduk banyak guys bareng makan kamar mandi tempat duduk-duduk wah seru sekali ini ternyata cuma kayak gini guys oh disitu dah pantai lagi pantai apa lagi tuh gak tau tuh ada mobil berarti ada jalan di sana ini sepanjang boyo sepanjang oh mungkin sepanjang bisa lebon turun situ sampai sepanjang nerobos gitu nerobos oh no ternyata cuma kayak gini guys pemandangannya ini kayaknya pantai sepanjang guys dan ini wah kalian bisa lihat pemandangannya tadi pantai dirini banyak sekali dan ini belum belum panas jadi ini masih wah lihat guys ada bukit-bukit ada banyak perahu-perahu banyak gunungnya dan kita kalau mau foto di perahu ini harus bayar 5 ribu per orang ternyata gak ada apa-apa guys dan pemandangannya kesini guys seru sekali wah pemandangannya luar biasa lihat sepanjang ini ada bui-bui ombaknya guys ini pantai sepanjang sih ada mobil-mobil disitu berarti ada yang bisa buat akses oke guys kita selesai perjalanan di pantai dirini kita mau pulang saja sudah capek ingat kucing di rumah ada kucing-kucing di rumah mau foto gak gak usah udah gak mau foto jadi kita balik aja lah guys ada guys oke guys ternyata kalau ada kapal yang lain baru datang dia naiknya ditarik sama truk guys atau juga baru tahu tarik sama truk sampai ke atas wah udah penuh sekali parkiran udah yuk kita balik kasihan kucing-kucing yang di rumah oke guys terima kasih buat kalian yang udah nonton gimana kesan dan kesan kesan-kesannya bagus banget nontonnya kesan bagus ya mau kesini lagi gak oke guys kita mau pulang dulu terima kasih buat kalian nonton jangan lupa like, komen, dan subscribe sampai jumpa di videoku berikutnya dadah sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax